Hai semua, ketemu lagi di channel Siskakuk Di video kali ini, saya mau buat sosis solo Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siskakuk Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama, disini saya sudah siapkan 250 gram daging ayam Disini saya menggunakan dadanya, kulit dan tulangnya sudah saya buang ya Kemudian, rebus daging ayam hingga matang Nah, ini dia daging ayam sudah matang Angkat dan biarkan dingin Nah, jika sudah dingin, suir-suir daging ayam Hingga lembut Nah, seperti ini kira-kira Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Selanjutnya, untuk bumbu halusnya 3 siung bawang merah, 3 butir kemiri Lalu, 3 siung bawang putih Ini akan saya haluskan Nah, ini dia bumbunya sudah halus ya Selanjutnya, ini saya akan rapikan Saya akan jadikan satu Jika sudah, kita siap untuk menumisnya Siapkan teflon, tuang minyak secukupnya Lalu, masukkan bumbu yang tadi telah kita haluskan Nah, ini kita tumis hingga harum dan matang Jika sudah matang Masukkan ayam yang tadi telah kita suir-suir Lalu, ini kita aduk lagi Hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata Masukkan 150 ml air Nah, ini kita masak Lalu, kita aduk-aduk lagi ya Selanjutnya, tambahkan 1 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk Nah, ini saya akan remas-remas Supaya wangi daun jeruknya keluar Lalu, ini kita aduk-aduk kembali Masak hingga airnya benar-benar menyusut ya Untuk rasa sosisolo yang cenderung manis Ini saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu, setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam Nah, ini kita aduk-aduk lagi Hingga semuanya tercampur merata Nah, ini dia Jika sudah menyusut seperti ini akhirnya Jangan lupa cek rasa Jika sudah pas kita angkat Tuang ke dalam wadah Dan biarkan untuk isiannya ini Dingin terlebih dahulu ya Selanjutnya, kita buat kulit sosisolonya Siapkan wadah Masukkan 3 butir telur Lalu, kocok lepas telur Lalu, selanjutnya Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Nah, ini untuk takarannya 2 sendok makan ya Ini kita masukkan ke dalam telur Lalu, 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu Lalu, masukkan dan campurkan ke dalam telur Selanjutnya, 600 ml air Ini akan saya tuang secara bertahap ya Lalu, masukkan ke dalam telur Lalu, ini kita aduk Tuang kembali airnya Nah, ini fungsinya Supaya tidak ada adonan yang bergerindil Atau, supaya adonannya bisa cepat halus Jika kita menuangkan airnya secara bertahap Jika sudah tercampur merata Ini saya masukkan 2 sendok makan Minyak sayur atau minyak goreng Lalu, selanjutnya kita aduk kembali Pastikan hingga semuanya tercampur merata Selanjutnya, adonannya saya akan saya saring ya Saya akan tuang dan saring ke dalam wadah yang berbeda Nah, ini dia adonan sosisolonya sudah siap Selanjutnya, akan saya masak atau akan saya cetak Siapkan teflon Lalu, tuang satu centong adonan sosisolonya Kita putar-putar dan ratakan Kita gunakan api kecil saja ya Supaya matangnya merata Dan untuk teflonnya, disini saya menggunakan ukuran 22 cm Nah, jika bagian pinggirnya sudah seperti ini Ini kita angkat, lalu kita balik di atas piring Seperti ini hasilnya Kita lanjut kembali, kita tuang satu centong adonan Lalu kita putar-putar Kita masak dan tunggu hingga bagian pinggirannya mengelupas ya Nah, ini dia kulit sosisolonya sudah selesai Selanjutnya, disini saya sudah siapkan Satu sendok makan tepung maizena Disini akan saya larutkan kurang lebih sekitar Tiga sendok makan air Nah, ini untuk lemnya ya Atau perkatnya Ini kita aduk Supaya tercampur merata Lemnya sudah siap Lalu selanjutnya, disini akan saya ambil Satu lembar kulit sosisolonya Saya akan mulai mengutuk mengisinya Nah, ini dia saya akan tunjukkan Kulit sosisolonya benar-benar lentur Tidak mudah sobek Ini sangat bagus sekali adonan sosisolonya Ini akan saya taruh di atas papan seperti ini Nah, kita rapikan Lalu akan saya isi kurang lebih sekitar Satu sendok makan ayam Selanjutnya, ini akan saya tekuk Nah, untuk caranya Lihat dan simak di videonya baik-baik ya Lalu ini kita gulung Sisakan bagian sedikit ujungnya Lalu selanjutnya kita beri lemperekat Nah, seperti ini sosisolonya Sangat cantik Mudah Kita lanjut Lakukan hingga kulit sosisolo Dan isiannya selesai Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia sosisolonya sudah selesai Kita lipat dan kita isi Ini sangat mudah membuatnya Untuk satu resep ini Bisa menjadi 28 buah sosisolo Untuk baluran sosisolonya Disini akan saya kocok Lepas satu putir telur Nah, telurnya sudah Selanjutnya, ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah, jika ingin dijadikan frozen food Ini sosisolonya bisa kita taruh Di dalam tempat seperti ini ya Tentunya tempat makanan Ini kita susun Jangan lupa ditutup ya Nah, seperti ini hasilnya Nah, untuk yang kita goreng Saya akan mencelupkan ke dalam telur kocok Kita ratakan hingga semuanya terbalur dengan telur Jika sudah, ini selanjutnya kita goreng Sebelumnya, saya sudah panaskan minyak ya Lalu, sini saya masukkan sosisolonya Kita goreng hingga kuning kecoklatan Ini saya gunakan api kecil Nah, jika sudah matang Kuning kecoklatan seperti ini Ini akan saya angkat dan tiriskan Susun di atas piring saji Jangan lupa ini saya taburkan cabai rawit Kita coba sosisolonya Dari teksturnya, ini sudah terlihat Sangat lembut sosisolonya Saya coba Bismillah Ini enak banget Lembut Untuk rasa dominannya manis dan gurih dari kulitnya Mantul recommended Nah, ini dia sosisolo Terima kasih yang sudah menonton video saya Semoga videonya bermanfaat ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya agenda Dari Selamat menikmati Terima kasih.